Terkait Peraturan Menteri Ketenagaan Kerjaan No. 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT yang mencarakan usia 56 tahun baru bisa dicairkan, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kota Batam akan menggelar aksi besar-besaran pada 18 Februari 2022 bersama ribuan aliansi buruk di Batam. Apapun cerita, itulah kebijakan mereka. Peraturan Menteri Ketenagaan Kerjaan Permenakar No. 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua yang mencarakan usia 56 tahun baru bisa dicairkan, mendapatkan respon keras. Salah satunya dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Kota Batam. Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam, Suprapto menjelaskan, keputusan Menteri tersebut sungguh di luar batas kemanusiaan. Dijumpai di Batam, Suprapto mengatakan bahwa aturan yang disebut Menteri Tenaga Kerja yang mencarakan pencairan JHT setelah karyawan bersangkutan berusia 56 tahun itu sungguh tidak bisa diterima. Sebab dalam peraturan sebelumnya, karyawan perusahaan bisa mencairkan JHT setelah seorang karyawan mengalami kondisi resign, habis kontrak kerja atau terkena PHK, baru bisa mencairkan JHT setelah berhenti kerja selama sebulan. Suprapto juga menyentil tentang aturan lainnya bahwa JHT bisa diklaim atau dicairkan sebagian. Suprapto mencium adanya indikasi bahwa uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan lainnya. Bersama ribuan buruh lainnya di Batam, Suprapto sudah berkoordinasi dan akan melakukan aksi demonstrasi turun ke jalan. Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini harus menunggu umur 56 tahun. Ini sangat tidak manusiawi, padahal buruh pekerja itu belum tentu akan bekerja terus di sebuah perusahaan, baik itu yang tetap di satu perusahaan atau berpindah-pindah. Belum tentu sampai umur 56 tahun. Nah, ada juga dibilang pemerintah bahwa bisa dicairkan sebagian. Tapi dengan klausul apa, ada yang 30% untuk perumahan, ada yang 10%. Ini bagi saya hanya akal-akalan pemerintah. Teguh Jokulismantu melaporkan dari Batam.